Halo guys, balik lagi di channel Tukang Tato Ya, hari ini gue kedatangan paket lagi dari JC Only JC Only adalah merk jarum untuk Tato berjenis catridge ya, bukan reguler Jadi dalam kesempatan kali ini gue dikirimin beberapa sampel untuk dicoba Jadi, saatnya unboxing sekarang guys Langsung aja kita potong Jadi, si JC Only itu nge-DM Tanyain apakah kita tertarik untuk mereview produk mereka Lalu aku bilang Tukang Tato siap untuk menerima produknya Oke, jadi kayak gini isi kotaknya Ada kartu nama si JC Only Ada sepertinya ini bareng juga, misalnya apa ya? Kita lihat dulu Ini adalah keterpal? Atau? Oh, spanduk best Spanduk Spanduk mau nyalek nih kayaknya si JC Only Semoga on frame lah ya Nah, gimana tuh? Nah, begitu kali Ada spanduk, JC Only Nanti mungkin bakal kita pasang di studio Mungkin, mungkin ya Tidak pasti Kalau ada jarum-jarumnya Nah, ini dia bintang tamunya Sebenernya jarum-jarumnya guys Jarum-jarumnya Ya, bak, takas ini dulu dah Ada lima box ternyata guys dikirimnya Dengan size-size yang berbagai macam lah ya Lalu berikutnya ada Banyakan KM ini Gue terbawa deh biar luas Ini sepertinya Oh, dikasih baju dan stiker Thank you, JC Only Dikasih baju Tahu aja Baju gue tinggal dikit di lemari Ukurannya sih kayaknya pas sih Kasih ya Dapet Buset, stiker yang bener guys 1, 2, 3, 4, 5 Yang mau silahkan ambil ke studio ya Ada Lagi nih Untuknya sih Kain-kainan lagi Oh, banner yang lebih kecilnya Buset, mau nyalek beneran nih Ada lagi kain-kainan guys Wah, nyalek beneran ya guys Wih, panduk X-Banner Balik ternyata kebalik-balik Ini dia, JC Only-nya Oke, kayaknya kita harus pause dulu ya Ini kita masukin jadi background dulu guys Udah berubah langsung setupnya ya guys Setelah kita unboxing Jadi, disini ada 5 jarum yang berbeda-beda Gue dikirimnya dengan ukuran 10.03 10.09 Lalu ada 10.03 lagi 10.05 Lalu ada 10.15 magnum Jadi ada RL Ada RM Cuma dikirimnya itu Karena gue requestnya Jarum-jarum yang gue pake aja ya guys Requestnya bukan Jarum yang gak gue pake Jadi emang harian gue tuh Mayoritas lebih suka pake 3RL 5RL Yang kode 10 Lalu kalau magnumnya 9RM 11RM 15RM Tapi tadi Gue requestnya gue lengkap aja lah 9 sama 15 Karena 9-nya bisa Ngerjain detail kecil 15-nya bisa ngerjain detail medium Jadi lumayan lah Soalnya aku kan jarang ngerjain yang Gede-gede gitu So langsung aja Gue mau ngasih liat Jarumnya tuh kayak gimana sih Gue buka yang 0.3RL aja ya guys Oke kita buka Oke Nah packaging jarumnya sih Keren banget sih Kayak Premium lah Gak murahan plain gitu Seperti yang kalian bisa liat di kamera Oke lah ya Packagingnya ya Disini ada tulisan Expired-nya 2028 Dengan Kode 10 05 RLL Berarti kalau double L tuh Long taper ya Jadi tapernya lebih Panjang gitu Di bagian soldernya Untuk memberannya sih Disini diklaim Kuat banget Jadi kalau mesin kalian yang hard heating gitu Gue rasa memberannya masih tetap aman lah Gak bakal sobek atau rusak Lalu untuk inkflownya Dia mengklaim sangat lancar Untuk semua tinta Jadi kurang lebih Gue pede sih buat Nato ini Untuk di segala Tato style Menurut gue ya Kalau tinta Alar kan agak Kental gitu Takutnya Inkflownya gak lancar Tapi mereka mengklaim seperti itu Tapi yang gue liat juga di Lobang depan tipnya Emang kayak Resisi sih Jadi Hmm Worth to try Oke Dari semuanya udah cukup Makasih JC Only udah Men-support Tukang Tato Memberikan free sample Buat dicoba Kebetulan Besok Aku mau Nato sebuah Kucing Semi realis gitu Campur Ornamen-ornamen Bali Pokoknya Ala-ala Sketch pencil gitu lah So Langsung aja Nanti kalian liat di videonya Aku bakal dubbing Aku menjelaskan beberapa Fungsi-fungsi jarumnya Yang aku suka Aku juga bakal jelasin Kelebihannya Dan kekurangannya Mungkin ya Kalau ada kekurangannya Tapi ya Semoga aja gak ada Dan Selamat menikmati videonya Di versi dubbingnya Ya guys Jadi JC Only Vtar Vtar cartridge ini Sudah digunakan oleh Banyak Tato artis ya Di dunia Jadi pada Kesempatan kali ini Di Tato sesi ini Gue mau Mencoba Menggunakan Jarum JC Only Vtar cartridge Yang ukurannya 10.03RL 10.05RL Dan 10.09ML Jadi ada Tiga jenis Jarum Yang aku Pakai Disini Dan Aku menggunakan Mesin Bishop Rotary Yang One Shader One Shader Ya kurang lebih Kurang kayak gitulah Nak sebutkan namanya Dan Satu lagi Aku menggunakan Mesin Merk Halo Dan Catrice JC Only Kali ini Bisa Masuk ke Semua Mesin Ya guys Tanpa Ada Masalah Jadi Plug And Play Gampang Dan Di Setup Tato Kali Ini Aku Menggunakan Tinta Black And Grey Merk Dynamic Dan Pantera Untuk Shading Pake Pantera Untuk Black Pake Dynamic Ya Di Awal Aku Langsung Menggunakan 10.03RL Dengan Menggunakan Tinta Pantera Yang Dark Sumi Jadi Disini Aku Mek Bikin Shading Shading Halus Dibagian Bulu Bulu Feather Bagian Ornamen Bawahnya Dibagian Kucing Untuk Ink Flow Sesuai Seperti Klaim Mereka Yang Lancar Lalu Untuk Memberannya Sangat Bagus Karena Ada Empat Lapisan Jadi Kualitasnya Ya Nggak Bisa Diragukan Lagi So far Untuk Kurang Lebih 15 Menit Pertama Aku Nato Itu Aku Merasakan Nyaman Langsung Bisa Beradaptasi Dengan Sebuah Jarum Baru Yang Belum Pernah Aku Coba Dan Di Layar Kalian Bisa Lihat Sendiri Aku Menggunakan Jarum Magnum Disini Pertama Kalinya Aku Nyoba Jarum Magnum JC Only Vitar Dan Yang Gue Kaget Si Ini Jarum Magnum Yang Sangat Stabil Yang Pernah Gue Coba Ya Gak Godek Godek Lalu Ukuran Tip Nya Tupas Inflownya Juga Lancar Asik Si So far Ini Magnum Terbaik Yang Pernah Gue Coba Jadi Kurang Lebih Kesimpulannya Menurutku Ini Adalah Sebuah Kelebihan Yaitu Jarum JC Only Vitar Cartridge Ini Sangat Stabil Dan Sangat Bisa Diandalkan Untuk Bikin Bikin Semua Jenis Tato Untuk Fine line Semi Realis Yang Sudah Kucobain Dengan Pencil Sketch Style Ini Sangat Bagus Sih Sangat Apa ya Sangat Enak Dipakainya Sangat Nyaman Gak Ada Keluhan Gak Gampang Megar Juga Jarumnya Lalu 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 Seperti Yang Kalian Lihat Di Layar Aku Lagi Bikin Highlight Menggunakan Warna Putih Menggunakan Merak Starbrite Yang Yang putih Itu Terus Tinta Starbrite Kalau Kalian Tahu Itu Karakternya Agak Tebel Agak Kental Dan Disini Ink Clownya Tetap Lancar Tidak Masalah Jadi Banyak Orang Orang Yang Biasanya Agak Takut Kalau Make Catridge Yang Tipis Atau Yang Ujung Fine Line Takut Nggak Keluar Tintanya Tapi Ini Aman Banget Untuk Sebuah Round Liner So Jadi Kurang Lebih Videonya Bentar Lagi Akan Selesai Untuk Tatonya Semoga Kalian Suka Dengan Hasilnya Enjoy The Video Ya Guys So Jadi Gimana Yang Kalian Lihat Di Video Berikut Semoga Kalian Suka Dengan Karya Tatonya Ya Ya Itulah Yang Aku Sebut Style Kayak Pensil Pensilan Semi Realis Semi Tradisional Ya Campur Adok Nggak Ngerti Juga Sekarang Style Udah Campur Campur Gitu Ada Yang Fine Line Campur Apa Gitu Gitu So Jadi Thank you Cukup Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Habis Jangan Lupa Untuk Mencoba JC Only Juga Kalian Bisa Beli Di Supplier Supplier Tersayang Kalian Kesayangan Kalian Mungkin Ada Kalau Nggak Ada Kalian Bisa Langsung Beli Di Website Resminya Langsung Di JC Only Tato Dotcom Oke Gue Apike Mau Pamit Bye Bye Thank you